Yair Lapid sebagai pemimpin oposisi Israel menuding perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengkhianati para tentaranya. Hal ini menyusul adanya Rancangan Undang-Undang atau RUU Wajib Militer. Adapun dalam RUU tersebut ada penurunan usia wajib militer bagi siswa Yeshifa Haredi. Tudingan terhadap Netanyahu ini dilontarkan oleh Lapid melalui unggahan media sosial X miliknya. Lapid diketahui meminta koalisi anggota Dewan untuk bergabung dengannya saat rapat faksi partai Yesh Atid. Ia mengimbau agar para anggota Dewan mengesahkan UU wajib militer yang nyata dan efektif. Sehingga hal ini membuat para tentara Israel merasa mereka didukung oleh parlemen. Sejak perang digasa meletus pada bulan Oktober 2023, militer Israel terus mendaftarkan tentara cadangan untuk berdinas dalam kemiliteran. Pada saat yang sama, koalisi di Israel berupaya mengamankan kebijakan yang isinya tidak mengikut sertakan kaum ultraortodoks dalam militer reguler. Upaya ini muncul setelah ada tekanan dari pihak ultraortodoks dalam pemerintahan Israel. Pihak itu mengancam akan keluar dari pemerintahan jika kebijakan tersebut diubah. Terima kasih telah menonton!